Intro Eksploitasi anak yang terjadi di sekitaran jalan di Pekanbaru seperti meminta-minta dan kegiatan lain mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPD Pekanbaru, Tengku Aswendi Fajri Di momen Hari Anak Nasional dirinya meminta kepada pemerintah kota Pekanbaru agar lebih memperhatikan kodisi anak-anak yang tereksploitasi di jalan-jalan ini supaya terlepas dari kegiatan tersebut Menurut Aswendi, hal ini dikarenakan kesempatan bersekolah di Pekanbaru di tingkat SD dan SMP yang juga masih rendah sehingga membuat mereka berkeliaran di jalan Untuk catatan catatan di Pekanbaru, yang pertama saya masih melihat sebanyaknya eksploitasi terhadap anak terutama yang di jalan-jalan itu kelihatan sekali artinya sebanyak yang minta-minta sumbangan anak-anak yang dibawa umur juga orang tua yang membawa anak-anak juga masih banyak tersebar di wilayah kota Pekanbaru saya rasa itu jadi koreksi kita bersama nah bagaimana anak-anak ini bisa merdekat dari hal-hal yang seperti itu yang simpan yang komensif Selain itu dirinya juga meminta kepada Pemko untuk memperhatikan fasilitas ruang bermain bagi anak-anak di tempat umum agar mereka mempunyai space untuk bermain sesuai dengan peraturan daerah atau perda yang berlaku Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan